Intro Nama saya Farid Turholis, saya lulusan S1 Teknik Elektro Universitas Gunadharma Saat ini saya telah bekerja di PT. Epcot Multiguna sebagai Electrical Engineer Saya telah mengikuti pelatihan Mechanical Electrical Plumbing dan HVAC di PT. Mino Keres Jati Terima kasih Kembali kita di pelatihan Engineering atau Chip Engineering Building Management Untuk konsep bagaimana para Chip Engineering atau Building Management Menginginkan pengadaan dan pemasangan sistem bahan bakar Genset Untuk Genset misalkan berkapasitas Ada 2 Genset di PH1 atau Powerhouse 1 2 Genset di Powerhouse 2 Jadi ada 4 Genset Yang akan kita bahas Nah disini kita membutuhkan tanki solar ada 4 2 untuk Powerhouse 1 dan 2 lagi untuk Powerhouse 2 Yang mempunyai sistem PLN, PUTM, TRAPO, KGenset Ataupun hubungan KGenset Kemudian ada Powerhouse 2 juga ada PUTM, TRAPO dan ada hubungan KGenset juga Jadi kita butuh ada 2 untuk Powerhouse 1, 2 Powerhouse 2 Nah ini tankinya Kita butuh tanki itu adalah tanki yang tanki solar 19.000 liter Dengan kita gunakan sistem BC Ada yang fiber ada tapi kita ingin yang BC Nah konsep yang kita butuhkan ini ya pemasangan fundasinya Pemasangan fundasi yang ini Kemudian nanti pemasangan kaki dari tanki Dan ada sistem saya pakai tangga leder dari luar dan tangga masuk ke dalam untuk perawatan Manhole nya juga ada Nanti BQ nya saya beritahu BQ nya seperti apa kebutuhan kita untuk tanki Ada 2 tanki Nah kemudian dari tanki ini kita pasang Kita akan pasang untuk sistem ini adalah bagaimana sistem pipingnya Ya para chip engineering ataupun building management harus paham Nah ini pipingnya teman-teman Ya ini pipingnya Satu-satu kita pelajarin yang pertama adalah sumbernya Sumber pengisian Ya jadi meteran solar ada yang kita pasang dengan sistem bypass Ya ini bebas Ya kemudian kita pasang meteran solar Ya nanti mereknya kita tertukar merek apa Ya floret kah Gitu ya dengan lain lain Oke kemudian masuk ke dalam sistem tanki Ya kiri dan kanan 2 tanki Kita kasih valve Nanti masuk ke tanki pakai menggunakan flank Ya menggunakan flank Kemudian ada valve untuk memasuk ke sistem tanki kedua Baru ada valve untuk masuk ke sistem meteran outgoing ke genset Ini ke tanki harian Ini ke tanki harian Ya ada meteran juga kita kasih Supaya tahu kita berapa yang masuk dan berapa yang keluar Ya konsepnya begitu Nah ada sistem drain Saya pasang sistem drain Ya sistem drain Untuk sistem tanki 2 tanki ini Nah di tanki ada handle move Atau kita bilang Kupingan Kemudian ada tangga dalam tanki Sistemnya sistem flank Ini ada air fan Ini kita kasih di tanki Setiap tanki harus kita kasih air fan Tekanan supaya safety tekanan Kemudian ada tangga leder untuk masuk ke dalam Eh naik ke atas Kita tanki Ini tangga yang ke dalam Dan ada main hole Nanti ukuran main hole kita beritahu Ya Kemudian sistemnya ini seperti ini Ya Jadi kita butuhkan seperti ini Oke Kemudian nanti Ya Kita ada juga yang sistem Itu kan parallel Ini yang seri Itu powerhouse 2 Ya sama Konsepnya sama Kita menggunakan Untuk Almonium ya Kemlock ammonium coupling Kemudian masuk nanti disini Ini Komlock ammonium coupling ini Untuk pengisian dari Dari Suplai bahan bakar ya Teman-teman Ya baru kita berikan Materan solar juga Ya mau pakai Fluorate Bisa Indikator level solar Harus ada Di tanki Ya Ada pakai sticker Ya Bisa kita pakai sticker Ya bisa pakai Level Selang Bisa Nanti kita tergantung Apa yang kita inginkan Konsepnya sama Teman-teman Ada drain Ada lifting Untuk tanki Lifting Ada air fan Sama Tangga juga ada Tangga naik ke atas tanki Sama tangga di dalam tanki Supaya kita bisa perawatan turun Gitu ya Nah kemudian Kita ada Meteran juga Setelah output Ya Ini untuk balancing Ya ini sistem balancingnya Antara tanki 1 Tanki 2 Artinya maksudnya begini Kita isi disini Ini juga terisi Ya tanki ini juga terisi Kalau kita isi disini Jadi kita kasih Instalasi balancingnya Ya Oke Kemudian Untuk tanki ini Kita harus kasih namanya Canopy Ini saya desain Canopy Ya rencana atap penutup Tanki solar powerhouse Ya Ini kita rancang Kita rancang sendiri Tanpa konsultan Panggil konsultan Karena kita juga Sebagai konsultan Ya kita desain seperti ini Konsepnya ini Nanti bikinnya seperti apa Nanti saya jelasin Nanti ada ukur-ukurannya Ini teman-teman Ya tergantung kita lah Maunya ukurannya Mau tinggi kan Mau apa Tergantung budget Ya Kemudian ada Instalasi lampunya Untuk penerangan Disini tankinya Kemudian Saya akan jelaskan Bagaimana sebenarnya Kebutuhan kita Untuk bikinnya Ini kan Bagian tankinya Sudah saya jelasin Nah sekarang kita Bagian yang kita desain Untuk kebutuhan Bikinya Kalau ini Penawaran untuk Compensationnya Ya ada PT ini PT ini PT ini Dan kasih harga semua Ada banyak yang kasih penawaran Tapi kita akan panggil Satu yang terbaik Nah apa-apa aja Bikinya Lihat ini teman-teman Saya pengadaan Dan pemasangan Tanki solar Kapasitas 50.000 liter Yang pertama Tangga luar Dan Dalam Dengan bahan pipa Black steel Schedule 40 Penishing Sinkromat Ya Tangganya Kemudian lifting Kiri dan kanan Supaya tankinya Bisa kita angkat Kalau pindah Kalau move Kemudian Manhole Ukurannya 500 atau 600 mm Ya Manhole Terus kemudian Inlet Inlet outlet Terpasang flank Supaya kita Gampang melepas Kalau ke suatu saat Kita mau ganti Instalasi Air fan Yang letter U Kita buat Supaya untuk Proteksi Tekanan Di dalam tanki Kemudian Ada indikator level Solar Tipe akrilik Yang glasses Ya Pakai sticker Ini yang bagus Ya Kita adakan ini Di setiap tanki kita Kemudian ada Bahan karbon Steel Tebal 6 mm Ini tankinya Tebal 6 mm Nanti finishingnya Dicet sinkromat Ya Finishing dengan Cet merah Ya Cet besi ya Merah Kemudian Nanti ada Pundasi tanki Sesuai gambar Kedalaman Dalam tanah 30 cm Besi coran Yang pakai 12 Ya Supaya kuat Struktur Penahan tankinya Oke Kemudian kita Bicara nomor 2 Pengadaan Pemasangan Instalasi pipa Tanki solar Kapasitas 15.000 liter Ini instalasi Berarti pipa Yang kita pasang Ada pipa Black steel Skidon 40 Ukuran 2 in Semua Di finishing Dengan Cet sinkromat Dengan Cet merah Kemudian kita Pasangkan Camlock Amnonium 2 in File pengisian Ini untuk pengisian Dari Bahan bakar Penyuplai Bahan bakar Tanki Penyuplai Bahan bakar Ya Kemudian ada Meteran solar Merek Fill rate 4 digit Yang digital Saya gak mau yang manual Ya digital Tapi 4 digit Saya gak mau 3 digit 4 digit Dilengkapi dengan sistem bypass Get valve Nanti ada bypass Ketika kita rusak Kita bisa pakai bypassnya Kemudian ada instalasi drain Tanki lengkap Dengan valve Sesuai gambar instalasi Seperti yang saya jelaskan tadi Ya teman-teman Seperti itu Ya kemudian Kita bahas Untuk yang Bagian Pengadaan Dan pemasangan Kanopi Ya kanopi Bujur sangkar Dan persegi panjang Atapnya Saya pakai Spandek Tiang bajaringan Kenal C Itu tuh tiangnya Bagarnya Pakai BRC Dengan ditutup Oleh polikarbonat Tinggi 1,7 meter Ya Ditambah dengan pintu Dikasih pintu Untuk masuk Lampu penerangan Saklar tunggal Merk Sinader Kabelnya NYM 3x2,5 mm supreme Pundasi Tiang bajaringan 10x10 cakar ayam Kedalaman Di dalam tanah 15 cm Besi coran Yang 8 Untuk ini Bicara untuk Pundasi Untuk kenopi Ya Begitu teman-teman Kita buat Compensationnya Sebiasa Kalau di manajemen Operasional Kita untuk penawaran Ada conversationnya Kita pilih nanti harga yang terbaik Kemudian masuk negosiasi Setelah siapa pemenangnya Kita masukkan nanti SPK Kemudian mulai mereka Membuat time schedule Untuk pekerjaan Dan langsung di action Oke Demikian penjelasan saya Buat teman-teman Tetap semangat Di pelatihan Baik chip engineering Atau punggul di manajemen Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.